Polisi akan menyita motor dan mobil yang pajak STNK-nya mati selama 2 tahun meskipun SIM masih berlaku Penindakan menyita motor bodong itu nantinya akan mengikuti aturan korlantas polri Yang mengimplementasikan aturan penghapusan data STNK yang mati selama 2 tahun berturut-turut dalam waktu dekat Hal ini seperti disampaikan oleh Kasup Dit STNK Direkturat Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri Kombes Pol Prianto Kalau sudah dihabuskan berarti bodong dong sehingga kalau ketangkap di jalan ya disita kendaraannya ucap kompol prianto Walaupun si pengendara masih punya SIM aktif namun STNK-nya mati dan tidak bayar pajak selama 2 tahun berturut-turut Tetap kendaraannya akan disita ungkapnya pada selasa 2 Agustus 2022 Kan undang-undangnya mengatakan begitu Kalau selama ini SIM ditahan kita masih bisa kasih kesempatan dia untuk bayar denda tilangnya Setelah dendanya dibayar kami kembalikan barang buktinya yaitu SIM Tapi kalau kendaraannya sudah bodong dan sudah tidak teregistrasi berarti sudah tidak lagi digunakan sehingga kami lakukan penyitaan jelasnya Sekedari informasi pihak kepolisian akan segera mengimplementasikan STNK tidak bayar selama 5 dan 2 tahun berturut-turut Tidak akan bisa diregistrasi lagi alias menjadi bodong Ketutuan tersebut tertuang dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pada basal 74 ayat 3 diatur bahwa kendaraan bermotor yang telah dihapus Sebagai mana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diregistrasi kembali Ayat 1 yang dimaksud menjelaskan tentang 2 cara penghapusan data kendaraan Yaitu dari permintaan pemilik dan pertimbangan pecepat berwenang soal rekistrasi gedaraannya kepolisian Terima kasih telah menonton!